Banyak orang ingin bahagia, tapi tidak mengikuti jalur kebahagiaan. Itu persoalan itu. Padahal rumus bahagia sederhana. Turan surah kedua al-Baqarah, di ujung ayat, akhir ayat 189. وَاتَّقُ اللَّهَ لَعَنْ لَكُمْ تُفْلِحُونَ Tingkatkan takwamu kepada Allah, supaya kamu bahagia. Di bahagia itu sekarang banyak orang bikin video, bahagia itu sederhana, minum teh. Kalau utang belum lunas, gak bahagia juga. Malangkali minum teh pelampiasan karena utang belum dibayar. Bahagia itu sederhana, minum kopi, karena ditolak lamaran. Macam-macam. Jadi ukuran kebahagiaan, kalau dilekatkan pada manusia, itu nisbi relatif sifatnya. Relatif. Bagi sementara orang, bahagia. Bagi yang lainnya, saya tidak bahagia dengan itu. Tapi ketika anda mengambil ukuran Allah, kata Allah, وَاتَّقُ اللَّهَ Kalau anda punya profesi apapun, ingin bahagia dalam profesi anda, وَاتَّقُ اللَّهَ لَعَنَّكُمْ تُفْلِحُونَ Anda tingkatkan taqwa, saya berikan kebahagiaan.